Teknik-teknik bagaimana kreativitas itu membuat kesempatan kita keluar dari pasar yang begini pagi. Banyakan orang langsung aja masuk ke digital, alhasil ya impact-nya nggak terlalu ada gitu. Kalau bicara sales, kemarin waktu pandemi adalah proses pembelajaran, terdiri perubahan namanya customer behavior. Untuk si sales-sales ini sendiri gitu, maksudnya apakah mereka juga perlu terjun ke digital atau masih tetap perlu pakai cara yang lama? Pada kenyataannya karena pandemi, orang lebih berhati-hati. Ujung-ujungnya mereka ingin mendapatkan pengalaman dari seorang sales-nya secara nyata, yang tidak bisa diwakili oleh digital. Secara rasio-nya manusia-nya tutup, mesti lebih etik lah. Melakukannya lebih etik gitu loh, gini-ginya etika. Karena memang dampak pandemi dan dampak sesuatu hal yang memang kodratnya ya, ya mesti beretika lah. Halo dealers, welcome back with me Julian on Dealer's Talk Podcast. Podcast yang akan selalu ngebahas tuntas mengenai perkembangan industri, property, dari segi investasi maupun solusi untuk para dealers. Nah, kali ini kita akan ngebahas topik yang menurut saya cukup seksi, cukup dibutuhkan oleh sebagian dari kita saat ini. Strategi penjualan di masa endemi. Mungkin sebagian dari kalian kemarin terkena pandemi dan menyebabkan jualan kalian menurun. Di episode kali ini, kita akan kasih kalian trik, tips, dan solusi bagaimana cara melewati itu. Tentunya untuk ngebahas topik ini, saya nggak bakal sendiri. Saya akan ditemani oleh salah satu property entusias yang namanya udah kemana-mana. Betul ya? Dan dia juga adalah kreatif marketing. Siapa lagi kalau bukan Mas Firman Ceca? Wih, what's up Mas? What's up, bro? Gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Sehat tapi Mas? Sehat selalu. Kekurauan begitu. Kelihatan sih agak gemukan. Susunya cocok mungkin. Amin. Nah, Mas. Kesibukan lu sekarang apaan sih, Mas? Seperti biasa, masih beberapa bantu developer. Bantu developer, ya. Ada yang pesan dari kecil, terus juga mengajar dan menulis. Mengajar? Lu ngajar nih sekarang? Ngajar juga. Di sekolah? Di sebuah institusi, ya. Oh, oke, oke. Berarti emang nggak salah, gue ngundang lo. Lu emang adalah salah satu, apa ya namanya, orang yang paling ditunggu-tunggu di saat endemi ini. Siap, siap. Nah, untuk kali ini nih Mas, topik yang kita angkat itu memang sedikit, apa ya, bukan kita bilang kita mendahulukan Tuhan. Cuman, kita kan boleh dong berencana dong. Gimana sih strategi jualan yang sukses di masa endemi? Buat sebagian orang, mungkin saat ini masih dalam masa pandemi. Tapi, kita memang sudah bisa ngerasain pandemi ini sudah menuju ke akhirnya. Lu setuju dong? Setuju, setuju banget. Nah, dari sektor properti di tahun 2022 ini, menurut lu seperti apa sih, Mas? Jadi, sedikit bercerita ya, bahwa pandemi itu banyak developer atau banyak pelaku properti adalah masuk ke ranah digital. Oke. Ranah digital. Alhasil digital tadinya kosong jadi penuh. Iya. Nah, perlu namanya teknik-teknik bagaimana kreativitas itu membuat kesempatan kita keluar dari pasar yang jenis-jenis. Oke. Dan menurut gue juga sih, memang sekarang nggak dari sektor properti aja ya. Semua sektor kayaknya memang lagi bakar duit lah istilahnya untuk masuk ke era digital. Nah, kalau dari sektor properti sendiri, menurut lu efesien kah? Atau mungkin yang baru memulai sekarang terlambat kah? Atau gimana? Jadi, sebenarnya berbagi cerita tentang properti. Properti sendiri sebenarnya sudah tertinggal terhadap beberapa produk seperti FMCG ataupun otomotif. Mereka sudah mengkerangkakan apa sih sebenarnya yang menjadi segmentasi target sama positioning produk kita. Oke. Nah, kebanyakan orang langsung aja masuk ke digital. Alhasil ya, impact-nya nggak terlalu ada gitu. Nah, mesti melihat bagaimana memposisinin-kan kita sebagai produknya sebagai apa. Maksud lu kebanyakan orang langsung masuk ke digital, maksudnya tanpa dia nge-set target, yang penting gue coba masuk digital aja gitu. Atau gimana? Ya, jadi kebanyakan langsung masuk digital tanpa tahu siapa sesungguhnya yang akan menjadi target market-nya. Oh, oke. Terus, hal yang lain adalah dia tidak memposisikan dirinya, developer ini tidak memposisikan dirinya bahwa produknya akan siapa yang accept gitu. Minimal usernya, minimal calon customer-nya, atau semua orang yang akan menjadi cerita bersambung, yang membawa cerita bersambung tentang produk-produk kita itu. Tapi memang menurut lu itu jualan di masa sebelum digital dengan jualan di masa digital ada perbedaan yang signifikan? Sebenarnya lebih ideal sekarang di digital, gitu. Karena kita punya, seperti halnya podcast itu, kita punya viewer masing-masing, gitu. Oke. Nah, kita mesti tahu calon viewer kita siapa, gitu, terhadap produk-produk kita. Nah, seringkali orang enggak, seringkali orang masih sifatnya seperti jaman analog, broadcast, memandang lebar, padahal sekarang memandangnya lebih narrow, lebih kecil, pada benar-benar yang tersegnantik. Oh, jadi kalau menurut lu, kalau dulu lebih, apa? Lebar. Iya, lebar, apa kayak broadcast. Iya, broadcast. Kalau sekarang memang lebih, dari melebar ini lebih menyempit, lebih narrow. Lebih narrow, gitu. Oh, tapi menurut lu, lebih efisien yang mana kalau? Sebenarnya kan, kalau menurut gua juga sampai sekarang pun masih banyak kok orang-orang atau marketing atau developer yang pakai cara broadcast, tapi dia juga pakai cara digital. Jadi menurut lu, jadi kalau bakar duit, memang beberapa brand-brand besar tetap karena mereka lahir dari eranya broadcast. Mereka sure dengan broadcast, dengan brand-nya sudah kuat. Tetapi kalau kita sebuah perusahaan yang lagi menapak baru atau startup, apapun, lebih spesifik nih. Kita membangun kelompok-kelompok kecil, ya akan bisa bercerita kepada kelompok-kelompok yang lainnya, gitu. Oke, tapi kalau menurut lu, dari cost efficiency, cara lama atau cara baru yang lebih cost efficiency? Sebenarnya lebih menarik sekarang di era digital, ya. Lebih terukur. Semua bisa dilihat, nih. Dari reach-nya, dari view-nya, dari ininya. Semua bisa terukur, gitu. Oke, oke. Nah, kalau menurut lu nih, dari keadaan pasar properti saat ini, ada beberapa yang memang pengen gue tanyain. Menurut lu, dari segi developer, mereka harus inovasi apa selain mereka memang terjun ke digital nih? Pemasarannya semua secara digital. Tapi dari developer, menurut lu sekarang, di masa endemy ini, mereka harus ngapain? Jadi, developer pun tentu mesti kenalin seberapa besar namanya market share-nya, gitu kan. Jadi, ada developer yang memang jual kawasan, ada developer yang jual perumahan, ada developer yang jualnya klaster. Oke. Nah, semakin kecil ya tentunya, semakin lebih spesifik. Semakin besar kawasannya, tentunya bagaimana produk-produk tertentu yang akan mudah diserap pasar dulu, gitu. Gitu. Jadi, kalau developer besar, akan lebih inovatif, di produk. Oke, itu sudah hampir pasti. Iya. Kalau di developer kecil, lebih ke disebutnya adalah produk market fit. Produk market fit? Ya, sesuai dengan pasar. Oke. Jadi, inovasinya beda, gitu. Iya, iya. Inovasinya beda, gitu. Nah, berarti kalau si produk market fit ini, dia sudah menganalisa pasarnya. Berarti, market yang mereka punya, niche dong, kecil dong. Betul. Betul. Oh. Gitu. Ah. Kalau kompleks kita saat ini, kenapa? Karena sekarang itu, pasarnya bisa dekat, bisa jauh. Hmm. Gitu. Karena apa? Karena ada namanya infrastruktur. Oke. Gitu, seperti tol, kereta api, LRT, ataupun MRT. Itu membuat pasarnya yang lebih niche tadi. Niche-nya apa nih? Niche orang kantoran, atau niche ring satu. Gitu. Oke. Nah, kita masih jeli banget. Kita masih berada tentukan gitu. Itu kalau dari sisi developer. Mereka harus bisa melihat target pasarnya mereka. Target marketnya mereka. Sekarang kan juga banyak kan beberapa developer, mereka mengembangkan TOD ya. Transit Orientation Development ya. Nah. Tapi kalau dari sisi marketernya sendiri, dari sisi salesnya, untuk bisa jualan di masa endemi, setelah kemarin mungkin para customer kita, para calon customer kita, kena dampaknya, kena efeknya. Bagaimana cara meyakinkan dia lagi untuk beli nih produk kita. Produk kita yang paling bagus, produk kita yang... Itu gimana caranya? Jadi ada dua ya, antara marketing atau salesnya ya. Kalau bicara sales, kemarin waktu pandemi adalah proses pembelajaran. Terjadi perubahan namanya customer behavior. Oke. Gitu. Jadi pendekatannya, pendekatan-pendekatan baru yang lebih memiliki rasa empati dulu. Kalau kita bicara sales ya. Oke. Gitu ya. Terus kedua, bagaimana mengembangkan informasinya lebih mudah di-accept sama calon customer-nya. Ya teknologi, apalagi sekarang marah dengan video, dengan konten-konten. Itu dari marketingnya berarti? Dari marketingnya gitu. Nah ujungnya, semua itu kan traffic. Iya. Bagaimana manfaat traffic ya tentunya, belajarlah digital. Iya. Tapi ketika, berarti ketika kemarin belajar itu, pastikan ada yang dikorbankan. Betul. Atau mungkin ada yang memang terpaksa harus bertahan untuk belajar. Betul. Nah, untuk si sales-sales ini sendiri, maksudnya apakah mereka juga perlu terjun ke digital, atau masih tetap perlu pakai cara yang lama, gitu loh, untuk membayar apa kerugian yang dialami kemarin di masa pandemi. Gitu. Jadi sebelum-sebelumnya, sales sudah go digital sebenarnya. Tetapi di marketplace. Sekarang bagaimana sales bisa memutuskan untuk bisa lebih aktif di sosial media. Sosial media tentunya yang mencitrakan dirinya memang benar-benar seorang sales yang bisa diandalkan, atau profesionalisnya terjaga gitu. Nah ini yang semua ya kembali lagi. Nanti jadi penuh juga digital. Tetapi masih punya otentikitasnya. Ibaratnya bro Julian nih, dikenal sebagai apa? Orang yang ramah, orang yang benar-benar full service atau apapun. Nah itu mesti digali dari diri sendiri untuk bisa lebih ini. Oke. Sales, para sales property ini menurut Mas Firman itu kira-kira menjadi salah satu pekerjaan yang nantinya akan hilang dan bisa digantikan atau memang tetap perlu sales property ini gitu. Nah secara konseptual itu kan gini, menjual itu adalah menjual emotion, menjual emosi. Oke. Nah menjual emosi itu artinya sementara sebagian sudah diwakili oleh digital. Ya via gambar-gambar, via video-video, via virtual gitu. Dan itu, saya ini sales nih Mas. Terus terang itu memudahkan pekerjaan saya. Jadi saya nggak perlu keliling lagi tuh sekarang. Canvassing apa segala macem. Tuju. Gitu. Nah, pada kenyataannya karena pandemi, orang lebih berhati-hati. Ujung-ujungnya mereka ingin mendapatkan experience pengalaman dari seorang salesnya secara nyata. Yang tidak bisa diwakili oleh digital. Secara rahasianya manusianya tetap, mesti lebih etik lah. Melakukannya lebih etik gitu. Lebih punya etika. Karena memang dampak pandemi dan dampak sesuatu hal yang memang kodratnya ya. Ya, mesti beretika lah. Ya, apalagi menurut saya juga kayak gitu sih. Apalagi kita mau beli property yang tentunya harganya mungkin tidak murah. Jadi ya tetap harus ada sentuhan manusiawinya. Nah, jadi lebih kerasa dan mungkin juga sebenarnya kita beli sesuatu itu mungkin selain beli barangnya, selain beli fungsinya, kita juga beli karena salesnya mungkin. Karena kita percaya sama salesnya. Betul. Betul. Nah itu kalau di tataran jaman now itu sekarang jadi orang menjual bukan menjual produk. Jadi menjual sebuah keperkayaan, trust. Nah, saya pernah baca ini salah satu artikelnya masing-masing. Dibangun yang memang dari hal kecil. Kalau dulu kita bisa bicara, kalau dari produk ya, kita bicara tentang produk, produk kita paling bagus. Sekarang orang tidak mau beli produk kita. Bagaimana orang merasa bahwa saya menaruh kepercayaan berinvestasi dengan pemasarnya atau salesnya gitu. Oke, nah saya pernah baca ini salah satu artikelnya mas Firman di salah satu majalah. Itu ada 4P yang sekarang digantikan oleh 4T. Bisa tolong dijelasin tipis-tipis aja nggak? 4P itu apa? 4T itu apa? Jadi di pemasarannya ada namanya bauran pemasaran. Namanya 4P. Ada produk, ada price, ada promotion, ada placement. Nah, sebenarnya sesungguhnya ada dua lah sebenarnya. Produk dan placement. Produk itu produknya, terus mau dijual di mana placementnya. Nah, perkembangan itu menjadi suatu hal yang kompleks. Tetapi bisa dibuat sederhana. Jadi dari produk itu sesungguhnya yang dibeli orang trust. Nah, di mana orang menjualnya, placementnya. Itu di tribe, di kelompok-kelompok. Apakah di agent property, apakah di kelompok komunitas, atau di mana. Nah, sebagai pemasar kita mesti tahu nih ruangnya. Ruang pemasarannya tadi. Produknya udah trust. Baik dari produknya sesuai market feed. Terus developer-nya terpercaya. Nah, tinggal dari placementnya, Trap-nya ini yang menguatkan. Oh iya, beli aja di Mas Julian. Jadi, placementnya selain tadi ada marketplace, sekarang bicara tentang threat. Jadi kelompok yang menjualnya. Tapi bukan berarti yang duanya lagi, yang dua. Tadi kan 4P itu kan product, price, promotion, sama placement. Tapi yang lebih ditekankan oleh Mas Firman, tadi kan product dan placement-nya kan ya. Tapi bukan berarti promotion dan price-nya juga gak ada perannya kan. Ya sesungguhnya, sesungguhnya dua kubu itu, dua product dan trust tadi. Trust dan trap tadi. Trust itu bicara tentang product. Product itu cuma dua turunan. Product dan trust. Di mana produk bagus, orang cenderung harganya ingin mau murah. Nah, bagaimana barangnya murah? Dibikin suatu produk yang trust. Sepertinya orang berlomba-lomba beli apple. Atau berlomba-lomba pakai sesuatu hal yang memang branded. Tapi apple sendiri itu gak murah loh. Nah, makanya dibikin trust. Trust dengan menjadi siapa kalau pakai apple. Berarti trust itu termasuk pride gak? Termasuk pride. Nah, seringkali produk itu dibenturkan oleh price yang murah. Produknya sudah murah. Nah, bagaimana caranya ya? Mesti produknya dibikin trust. Nah, trust-nya bagaimana ya? Kompleksitas lagi. Ada namanya brand. Bikin brandnya dibangun. Nah, cara bangun brand paling cepat gimana? Tadi placement-nya, orang banyak yang memasarkan. Tetapi orang banyak memasarkan karena apa? Karena dia percaya. Dia trust terhadap produknya. Tapi untuk mencapai ke trust itu memang banyak step-nya lah. Maksudnya, kita bikin produknya. Kita tunjuk kira-kira siapa targetnya. Ya, memang zaman sekarang ini memang agak sedikit tricky mungkin ya. Gimana cara masarin produk yang kira-kira orang itu butuh gitu loh. Apalagi kita di property, bagaimana cara kita mentransfer keyakinan kita, mentransfer kepercayaan kita terhadap produk yang kita jual ke calon pembeli. Nah, kalau dari Mas Firman sendiri kira-kira definisi tentang, Mas Firman ini kan marketing kreatif ya. Marketing kreatif tadi saya sebelum kita mulai acara ini, tadi saya sempat dengar Mas Firman ngomong, gue ini marketing kreatif tapi yang core-nya. Itu maksudnya apa? Jadi gini, semua orang bisa mengklaim kreatif ya. Mengklaim, gue udah ngelakuin kreatif gitu. Tapi kadang-kadang orang belum melihat, gue melihat produk gue buat siapa gitu. Jadi, saya akan melihat bahwa bagaimana menggali produknya. Segmentasi targetnya, positioningnya seperti apa. Nah, nanti dicari tuh produk DNA-nya apa, core-nya. Dari core-nya ada, pasarnya siapa. Dengan pasarnya siapa, kita bicara dengan pasarnya aja. Sesuai core-nya. Jadi, ngomongnya Mas Julian, core-nya orang baik. Dia ngomongnya ke orang-orang yang memang, oh, pasar saya ibu-ibu gitu. Ya, nggak apa-apa gitu. Kita akan kemas kreatifnya secara pasarnya aja ibu-ibu gitu. Oh, oke. Memang berarti tergantung produknya ini mau dibawa kemana gitu. Betul, boleh dibawa kemana. Nah, kalau dari, kira-kira kalau menurut Mas Firman, inovasi apa nih yang perlu dilakukan oleh para marketing dan sales untuk menghadapi era digital saat ini? Jadi, inovasi itu terlalu banyak bentuk ya. Apakah dari company-nya, menginovasi value-nya apa, terus dari produknya, diferensiasinya apa, terus dari marketing-nya, memang mau menjualnya kepada siapa. Jadi, kita innovate tuh dengan intunya. Terakhir, dari advertising-nya mau seperti apa. Nah, masing-masing itu bisa disebut inovasi. Karena apa? Karena kita menghindari namanya samudera merah atau red ocean. Samudera merah. Waduh, rooming nih Mas. Samudera merah nih apa lagi nih? Jadi, saking semua masuk digital, pasarnya jenuh. Oke. Gitu. Nah, mesti tahu core-nya kita apa nih. Core-nya dulu, mesti kita tahu. Agar kita jadi biru sendiri. Kita masukin di pasar samudera biru. Memang lebih sedikit pasarnya, tetapi pas. Kalau samudera merah terlalu luas, penuh, ya banyak saingannya kompetitornya. Bagaimana kita menciptakan barang kita, bisa wafat di samudera biru. luasnya. Tapi ketika kita sudah ada di satu marketplace yang memang untuk siap bersaing, bagaimana cara kita menciptakan si samudera biru ini? Jadi gini, secara hal-halnya sederhana sih. Seperti halnya kita manusia gitu. Pasti kita punya kelebihan-kelebihan tersendiri. yang gak mungkin sama dengan teman-teman kita. Nah, itu kita coba eksplor. Itu. Kita coba eksplor. Nah, disitu kita kembangkan bagaimana strategi pemasaran yang pas gitu. Nah, seringkali orang berlomba di produknya yang sudah inovatif. Inovatifnya ternyata mitu juga, ATM. Oke. Nah, bagaimana kita gak mitu atau tidak ATM? Ada satu benang merahnya yang bisa didapet gitu. Pasti ada, gak mungkin gak ada. Itu yang kita coba tawarkan. Nah, bagaimana cara menawarkannya? Ya, tentunya tadi. Salah satu tadi narrow, pasar terkecil. Nice market tadi. Terus ke-2 bagaimana tahapan-tahapannya agar orang merasa ujungnya menjadi trust terhadap produk kita. Oke. Tapi, cara untuk menarik benang merahnya ini saya masih belum dapet. Tapi tunggu dulu, Mas Merman. Sebelum kita ngebahas dulu di dalam lagi, dealers juga mungkin butuh rehat sejenak. Dan kita juga pastinya butuh rehat. Kita kembali di part 2 dalam dealers talk podcast.